D-D-Max Broker Halo sobat trader, balik lagi bersama saya Widansyah Muhammad Khafi Di D-D-Max Trading Room Dan untuk di video kali ini Kita akan membahas kelanjutan Dari pembahasan V-Port Point Dan untuk video kali ini Khusus, spesial Yaitu di combine ya Strategi combine V-Port Point Dengan MACD Seperti apa pembahasannya Kita langsung simak aja ke videonya Nah disini saya sudah menyiapkan Grafik ya EXO USD Jadi kita akan langsung ke prakteknya nih Oke langsung aja Untuk yang pertama tentunya Karena kita akan combine ya Menggunakan indikator tambahan Yaitu MACD Jadi kita akan insert dulu indikatornya Caranya seperti ini Kita klik insert Lalu indicator Lalu disini ada Indicator ya Lalu disini ada oscillator ya Nah teman-teman tinggal pilih aja MACD MACD ini apa? MACD itu adalah Moving Average Convergent Divergent Yang dimana MACD ini untuk Apa ya bisa dikatakan Parameter Atau indikator kejenuhan suatu harga bisa Kayak gitu kan Atau kejenuhan suatu trend juga bisa Jadi Di MACD ini Kita tahu nih Kapan sih akan terjadinya pembalikan Di sebuah trend Nah contohnya seperti itu Oke untuk parameternya Teman-teman samakan saja Ya Dengan settingan saya disini Gitu kan Atau Sebetulnya ini Settingan Default ya Atau settingan pabriknya Yang dimana mungkin Settingan pabriknya ini Sudah The best Kayak gitu kan Karena apa? Kenapa disebut the best? Karena ini settingannya Udah dari Penciptanya Gitu kan Dari sang pencipta yang masih di ini Jadi Memang-memang udah Lebih terbaik lah Untuk Apa Settingan parameter Default ini Oke langsung aja Tinggal klik Oke Nah Ini ya Muncul Untuk Apa MACD nya Indikator MACD nya Nah kita akan langsung Ke prakteknya Jadi untuk time frame Yang digunakan itu Di H1 ya Kenapa di H1? Karena tradingnya Harian Gitu kan Teman-teman juga Sebenarnya bisa menyesuaikan ya Kayak gitu kan Tapi karena Saya gaya tradingnya Gaya trading harian Jadi time frame nya di H1 H1 bukan dalam artian Satu hari ya Tapi H1-h1 jam Per 1 candle Satu jam Jadi jangan salah kaprah lagi ya Guys Kayak gitu Oke Langsung aja Contoh nih Contoh Misalkan disini tadi Saya sudah menyiapkan Harga pivot point Hari ini Di 2, 3, 2, 4, 3, 5 Di sini nih Yang garis Hijau ini ya Garis horizontal hijau ini Oke Contoh misalkan Harga Masih bergerak disini ya Di area sini Jadi harga ini Anggap aja Belum terjadi Kayak gitu kan Jadi Masih Sampai Ke Yang ini nih Nah yang merah ini ya Oke Kita lihat ya Disini Harga terjadinya Penembusan Pada saat Candle yang Ini Oke Tapi kita udah tau ya Bahwasannya untuk trend Trend di awal Itu trendnya up Kayak gitu kan Nah tapi Pada saat harga Dia tembus Pipotnya 2, 3, 4, 3, 5 Ini Kayak gitu Nah Untuk secondary Seperti apa Secondary Kita tunggu Satu candle berikutnya Satu candle berikutnya Itu Ya Disini ya Kita tunggu Close candle ini Guys Lihat Close candle ini Tunggu Close candle ini Tunggu Dan Kalau misalkan Close candlenya Masih di bawah Pipot Masih di bawah Pipot Closenya disini Nah kita bisa Lihat Dari MACDnya Nah apabila MACDnya telah Bersilangan Seperti ini ya Bersilangan dalam artian Antara Apa Yang garis Merah ini Dengan Batang Ininya Batang MACDnya Kayak gitu kan Nah disini kan Ada sudah mulai Merenggang nih Gitu ya Sorry bukan crossing ya Tapi merenggang Tapi kalau misalkan Ini di Apa ya Dijadiin Moving Average Kayak gitu kan Ini Crossing Kayak gitu Nah seperti ini aja Contohnya Jadi agak merenggang Antara Apa Batang ini Gitu kan Dengan Garis Ini Main line nya Saya lupa lagi Namanya ya Ya main line Kayak gitu kan Dengan signal Itu oke Nah setelah itu Kita bisa entry Pada saat Harga disini Ya Nah Kita bisa entry 2340 Karena 2345 nya Tadi Di level pipot Itu sudah Ke breakout Kayak gitu Nah untuk TP nya Tentunya Menyesuaikan ya Menyesuaikan dengan Support pertamanya Berarti Kayak gitu kan Contoh misalkan Support pertamanya disini Di harga 2413 Gitu kan 2413 Ya udah berarti Take profit nya Di support satunya Kayak gitu Ya Kita lihat Harganya langsung Bergerak Turun Nah pada saat Harga sudah masuk Ke 2413 Ini gitu kan Merupakan support 1 Kita lihat Harganya berbalik naik Karena gak berhasil Tembus support 1 Contoh Misalkan seperti itu Nah kalau misalkan Gak tembus Itu berpotensi Harga berbalik lagi Ke area pipot nya Gitu kan Tadi pipot nya itu 23 2435 Ya 2345 Berarti disini Nah pada saat Balik lagi Ya ke harga pipot Itu kita bisa ambil Sell lagi guys Kita bisa ambil Sell lagi Di harga pipot tersebut Kayak gitu Jadi kita bisa ambil Sell lagi Tadi udah sell Kayak gitu kan ya Terus take profit Di S1 Terus sell lagi nih Gitu kan Sell lagi Sell lagi Di pipot lagi Kayak gitu kan Karena memang Pipot tersebut itu Masih menjadi Area resisten nya Kayak gitu Sehingga kita bisa Manfaatkan juga Pantulannya Kita lihat Harganya Turun lagi Target nya dimana ya Target nya sama Gitu kan Target nya di support Satu lagi TP lagi nih Kayak gitu kan Dia TP lagi Kita lihat Harga masih belum berhasil Nembusin support satu Harga masih belum Nembusin support satu Dia malah balik lagi Ke pipot lagi Bisa di sell lagi gak? Bisa Selama Pipot ini gak ditemus-temus Kayak gitu kan Selama pipot ini gak ditemus-temus Ini masih bisa Ambil sell Kayak gitu Sell lagi Disini Gitu kan Terus harganya Balik lagi ke harga support satu Nah pada saat disini Kita perhatikan Harga terus mulai bergerak Harga mulai bergerak Nah disini terjadinya penembusan Di support satunya guys Kita lihat Disini terjadinya penembusan support satu Apa yang terjadi? Harga lanjut turun Harga melanjutkan penurunannya Penurunannya sampai mana? Ya untuk target nya tentunya Support duanya Gitu guys ya Support duanya contoh misalkan disini Di area Nah ini 2388 Misalkan ya 2388 Caranya gimana? Sebenernya kita bisa ambil bayi gak? Bisa ya Di 2388 Kayak gitu kan 2388 Tapi hati-hati Begitu kan rentan Entah kalau misalkan enaknya Untuk ambil bayi nya Sebenernya nanti disupport tiga nya guys Kayak gitu Oke Nah ini contohnya ya Support duanya ini Berhasil ditembus lagi Ya dia bisa berhasil Apa Lanjut lagi ke support ketiganya Gitu guys Untuk Strateginya ya Nah apalagi kalau misalkan kita combine Dengan MACD ini Kalau tadi kan konsep dari Pipot nya Gitu kan Ini konsep dari pipot nya Tadi ada Support satu Eh pipot Support satu Support dua Support tiga Support tiga berarti paling terbawah Gitu guys ya Nah kita combine Gitu kan Nah ini kenapa terjadinya Penebusan Karena kalau misalkan kita perhatikan Di MACD nya pun Ternyata Ya Ini ternyata Nah ini nih Ya Harganya sudah Negatif guys Bergerak negatif Yang artinya Trend akan Kuat Turun Gitu kan Trend akan kuat turun Kenapa disebut Trend negatif Gitu kan Karena Batang ininya ya Hologram ini Gitu kan Dia bergerak di Bawah 0 Titik 0 ini Ini titik 0 itu titik tengahnya Kayak gitu kan Nah kalau misalkan bergerak di atas Dia berarti sedang Trend up Kayak gitu Kalau misalkan dia di atas Di bawah Di bawah 0 Berarti dia bergerak Negatif Atau Penurunan Kayak gitu Itu konsep Dari Suatnya MACD Jadi Ini wajar Kayak gitu kan Meskipun dia Mantul Mantul sebentar ya Disupport 2 nya Kayak gitu kan Tapi karena trendnya kuat turun Kayak gitu kan Dia lanjut Malah sampai tembus Kayak gitu Dan pada saat disini pun ya Kalau misalkan diperhatikan Pada saat disini nih Dia udah Ternyata udah Melewati Angka 0 nya Ke bawah ya Ke bawah Bukan ke atas Kayak gitu Jadi Udah ada mulai tanda-tanda Wah ini para seller Udah pada masuk nih Kayak gitu kan Udah mulai ada Pendorongannya Nah Itu guys Cara Untuk Strategi Pivot Point Dikombine dengan MACD Nah Itu guys Cara Strategi trading Pivot Point Dikombine dengan MACD Tentunya Tentunya Semoga Bermanfaat Dan Barangkali Teman-teman Mungkin masih belum Ada yang paham Gitu kan Teman-teman bisa langsung Ketik aja Pertanyaan-pertanyaannya Di kolom komentar Atau bisa langsung Japeri juga Ke teman-teman Trading advisor kita Gitu kan Contact person Ada di Deskripsi video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa subscribe Like Dan komen See you on next video Bye Bye